Ini perjalanan Kang Rahmat Perjalanan Kang Rahmat Sampai bisa Mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Cikursal Bagaimana itu perjalanannya? Ini adalah pergulatan yang memang luar biasa menurut saya Karena ada lompatan yang jauh sekali Dari saya kebetulan background hari ini Hari kemarin sebelum mencalonan saya adalah Tukang usaha ya Kalau dibilang pengusaha takut terlalu wah Saya adalah tukang usaha Dimana yang saya bersentuhan adalah Bagaimana bisa menjual barang yang saya jual Tapi hari ini Saya melalui satu lompatan yang lumayan sangat jauh Dimana lompatan dari jual beli Ke wilayah rencana wilayah pengabdian Karena bagi saya adalah menjadi Kepala Desa adalah pengabdian Perjalanannya karena saya melihat Bahwa Ini dipicu dari rasa patriotisme saya sebagai warga desa Cikrisal Karena sekarang Cikrisal membutuhkan sosok yang memang alternatif ya Di luar kebiasaan Itu Menurut saya Karena Daun 2014 Sebenarnya saya sih sudah di Ada yang ngusung Ada yang minta untuk Jadi mencalonkan diri Cuma saya tidak Tidak siap Nah sekarang 2019 Karena melihat kondisi seperti ini Saya sepertinya harus ya Apakah ada dorongan dari orang lain mungkin Ada yang katakanlah memaksa Kang Rahmat menjadi Kepala Desa Cikrisal Atau ini menurut kemauan sendiri Dengan dukungan masyarakat Silahkan Setiap keputusan seseorang pasti ada melalui proses ya Prosesnya kan pasti tidak jauh dari namanya dorongan dan tarikan Memang sih Untuk Hal yang prinsipal Prinsip Saya memang punya keinginan Untuk menjadi Kepala Desa Karena bukan Kepala Desanya Tapi pengelolaan masyarakatnya Bukan sosok Kepala Desa Jabatan Kepala Desanya Tapi saya Ingin sekali melihat Desa Cikrisal Mengelola Desa Cikrisal dengan baik dan benar Good government lah istilah Nah terus kalau dorongannya Karena melihat potensi yang sangat tinggi di Desa Cikrisal Sehingga terus pengelolaannya memang kurang maksimal Saya terdorong untuk masuk ke sana Yang ketiga tarikannya memang Desa Cikrisal sangat menarik Karena saya lahir di sini Yang mungkin itu yang dikatakan namanya patriotisme itu Selanjutnya Kang Rahmat Apa pendapat Kang Rahmat Mengenai Desa Cikrisal sekarang Desa Cikrisal hari ini Mungkin menggairahkan Tapi kurang mengembirakan Desa Cikrisal hari ini sangat menggairahkan Tapi tidak kurang mengembirakan Menggairahkannya apa Kita melihat Cikrisal itu Cikrisal desa yang kaya potensi Berbagai macam potensi ada di Cikrisal Dari mulai sumber daya alam Sumber daya manusia sangat bagus sekali Cuma mungkin pengelolaan dan tata kelolanya memang kurang bagus Jadi tidak menghasilkan sesuatu produk yang maksimal Atau tidak menghasilkan output yang begitu bagus Terima kasih Kang Rahmat Selanjutnya Adakah kendala yang beredar Ataupun isu-isu yang beredar Pada saat sekarang pencalonan Kang Rahmat Bila ada mungkin Kang Rahmat mau menjawabnya silahkan Kendala adalah Karena memang Saya lahir besar di Cirangkong Di Desa Cikrisal Tapi kebetulan setelah dewasa Lulus SMA Saya merantau Dan melanjutkan pendidikan di Daerah yang jauh ya Ini proses yang agak berat Sosialisasi Karena banyak orang yang tidak mengenal saya Jadi proses taruhnya yang agak berat Terus kalau isu Untuk saat ini Saya tidak mau menjawab isu dengan isu Karena bagi saya isu adalah pepesan kosong Yang harus saya jawab dengan sikap produktif Terima kasih Kang Rahmat Selanjutnya Kita Saya akan bertanya mengenai PC-misi Kang Rahmat Untuk menjadi kepala Desa Cikrisal Supaya Pemirsa Guru Rantau Tipit Tahu Apa PC-misi Kang Rahmat Sebagai calon kepala Desa Cikrisal Silahkan Untuk PC yang saya bawa Dalam Pencalonan ini Satu PC-nya Terwujud Desa yang dinamis Amanah Mandiri Terus Agamis Untuk menciptakan Masyarakat yang islami Kreatif Dan sejahtera Kalau disingkat Menjadi lama Riksa Itu misinya 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 Menciptakan Kondisi masyarakat yang tertib Guyubrupun Dalam kehidupan bermasyarakat Dengan berpegang teguh Pada prinsip-prinsip Agama Budaya yang ada Terus Untuk langkah-langkah Kelajunca Lebih kepada Pemberdayaan potensi-potensi yang ada Potensi SDM SDA Dan ekonomi kerakyatan Yang selanjutnya Mengoptimalisasikan Penyelenggaan pemerintah Desa Cikresal Meliputi Pemerintahan yang Terapak Transparant Akuntabilitas Selanjutnya Melayani Masyarakat Dengan prima Cepat Tepat Dan benar Juga Murah Dan terjangkau Yang selanjutnya Pelaksanaan Pembangunan Yang berkesinambungan Yang mengedepankan Musyawarah Dan gotong royong Di masyarakat Itu untuk musim-musim Untuk Prinsipnya Dalam rangka Menjalankan Roda pemerintahan Bapak Berprinsip Atau Berpedolam Berpedoman Terhadap Apa Silahkan Pak Prinsipnya adalah Good government Pemerintahan yang baik Meliputi Dalamnya Satu Transparan Akuntabilitas publik Dan Mengedepankan Kementerian masyarakat Baik selanjutnya Pak Nah ini Begitu Mana Bapak Nanti akan memilih Dan mengangkat Para aparatur Kepala desa Jika Bapak terpilih Bagaimana Mau dari Mau Kriteria-kriteria Yang akan Bapak Angkat menjadi Pembantu Bapak Menjadi aparat desa Silahkan Karena memang sekarang Agak ribet ya Tidak bisa bikin Formatur secara langsung Sendiri Karena memang Di desa Aparat sudah ada Nomor induk Pegawai desa NIFD Dan juga Tidak mungkin Saya membongkar Atau bagaimana Tapi saya lebih Kedepemaksimalkan Kinerja Setur Aparat desa Kalau mengangkat Memberhentikan Saya masih Belum melihat Tapi Kalaupun ada Hanya satu Pertimbangan saya Ketika Ada beberapa Pertimbangan saya Ketika mengangkat Seorang Aparatur desa Yaitu yang pertama Profesional Yang kedua Mewakili Daerah Karena walaupun bagaimana Power sharing Di daerah itu penting Jadi Kalau Katakanlah Di desa Cikus Ada Lima Kedusunan Jadi Diutamakan Untuk Merangkul Dari Seluruh Keseluruhan Tapi Tetap Kembali lagi Keprofesionalisme Saya tidak akan Mungkin mengangkat Orang yang Memang bukan Bidangnya Terima kasih Pak Selanjutnya Bagaimana Langkah-langkah Bapak Supaya Kinerja Para aparatur desa Ini Berjalan dengan baik Langkah Supaya Anak buah Itu Bekerja dengan Maksimal Silahkan Pak Kalau berbicara Kalau diibaratkan Gini ya Pemerintah Desa itu Ibarat Rangkaian Gerbong Kereta Nah Kepala desa Adalah lokomotifnya Dan Aparatnya Adalah gerbongnya Ketika Ngomong Sedisiplin Apapun Kalau kepala desanya Tidak disiplin Berat Jadi Prinsip saya Adalah Disiplin Terhadap Pekerjaan Dan Mengikuti Aturan Regulasi Sistem Dan Dan Hal-hal yang Menyangkut Tata tertib Kepemerintahan Tapi Itu tidak bisa Kalau kepala desanya Tidak disiplin Jadi Disiplin itu Harus dimulai dari Kepala desanya Uswatun Hasanah Ah betul Karena Kalau kepala desanya Tidak disiplin Terutama Kepala desanya Disandra Dengan Kepentingan Kepentingan Kelompok Disandra Dengan Dosa Masa lalu Disandra Dengan Aparat Yang punya Kepentingan Di luar Masyarakat Akan berat Untuk Mengedepankan Sistem Dan regulasi Bagi saya Karena saya memang Calon dari Luar desa Dimana saya Tidak pernah Bersentuhan Dengan Anggaran Tidak Tidak pernah Punya Masalah Dengan Budgeting Anggaran Dan sebagainya Maka Saya akan Berdiri Tegak Di depan Masyarakat Siap Disiplin Terhadap Aparat Selanjutnya Jika Bapak Nanti terpilih Menjadi Kepala desa Apa yang Pembangunan Apa yang Akan Bapak Prioritaskan Silahkan Pak Yang Didahulukan Atau Diutamakan Ada Prioritas Pembangunan Yang akan Saya dahulukan Menyangkut Fisik Lebih Kepada Pemberdayaan Pemberdayaan Pertanian Itu Karena Basic Seluruh Negara Pun Pertanian Tidak Ada Satupun Negara Yang Tidak Punya Basic Pertanian Karena Dalam Beribahasa Sandang Pangan Papan Jadi Pangan Dulu Baru Sandang Karena Kalau Tidak Makan Bermasalah Jadi Pertanian Harus Dikedepankan Yang Kedua Ekonomi Pasar Ekonomi Pasar Sangat Penting Sekali Buat Masyarakat Sisi Cikesal Karena Desa Cikesal Punya Ikon Yang Sangat Besar Yaitu Pasar Cikesal Cuma Karena Potensi Yang Besar Itu Tidak Bisa Dimaksimalkan Dalam Produktivitasnya Sehingga Tidak Menghasilkan Tidak 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 Selanjutnya Dalam Bidang Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Mungkin Program Apa Yang Bapak Terapkan Selama Bapak Nanti Memimpin Desa Cikisal Pendidikan Formal Apa Informal Apa Non Formal Kalau Untuk Formal SD Sepertinya Sudah Punya Rule Sendiri Desa Cuma Mungkin Membantu Kalau Untuk SMP Sederajat Saya Lebih Melihat Bahwa Bagaimana Desa Cikisal Itu Belum Punya Sekolah SMP Setingkat Yang Unggulan Saya Ingin Sekali Kedepan Walaupun Regulasinya Tidak Boleh Ada Jonasi Bagaimana Orang Cikisal Bersekolah Di Cikisal Karena Di Cikisal Melihat Ada Tiga Sekolah SMP Satu Cinumpu Kedua Pandugaran Ketiga Balang Bagaimana Output Output Dari SD Cikisal Itu Masuk Sekolah Tersebut Tapi Dengan Catatan Sekolah Tersebut Harus Menyiapkan Kedisiplinan Menyiapkan Kualitas Kualitas Jadi Terkait Dengan Kualitas Mereka Pihak Lembaga Sekolah SMP Menyiapkan Kualitas Yang Baik Sehingga Anak Dari SD Tertarik Untuk Masuk SMP Tersebut Kecuali Dengan Catatan Anak Anak Yang Memang Sekolah Yang Sambil Mesantren Di Luar Kota Itu Mungkin Pengecualian Jangan Sampai Output SD Dari Cikisal Warga Cikisal Rame Sekolah Ke Desa Lain Ke Kecamatan Lain Padahal Mereka Berangkat Dari Rumah Bukan Dari Pesantren Jadi Kualitas Sekolah Yang Orang Tua Itu Percaya Terhadap Sekolah Yang Ada Di Cikisal Saya Bukan Menggarap Kualitas Tapi Saya Ingin Bekerja Sama Dengan Sekolah Tersebut Konsultasi Bagaimana Caranya Karena Yang Paham Tentang Orang Pendidikan Saya Hanya Pemerintah Kalaupun Jadi Pemerintah Saya Hanya Mendorong Bagaimana Sekolah Ini Kualitas Bagus Untuk Sekolah Dini Gimana Pak Untuk Sekolah Dini Program Sekolah Dini Saya Pengen Program Yang Aktif Karena Selama Ini Yang Saya Lihat Program Dari Pemerintah Diasa Program nya Pasif Pasif Itu Memberikan Gaji Per Tahun Misalnya 300 ribu Yang terjadi Kemarin Saya Pengen Lebih Dari Itu Jadi Bukan Memberikan Ikan Ikan Tapi Memberi Kayo Contoh Realnya Seperti Ini Kedepan Saya Pengen Memberikan Memberikan Dua Contoh Atau Tiga Contoh Sekolah Sebagai Pecontoh Dinia Saya Tidak Memberikan Uang Gaji Kadap Guru Guru Dinia Tapi Saya Ingin Memberikan Modal Nanti Kerjasama Dengan Mendes Bagaimana Saya Memberikan Modal Kepada Sekolah Dikelola Oleh Sekolah Itu Nanti Hasil Dari Pengelolaan Uang Itu Buat Kesejahteraan Guru Guru Tapi Desa Akan Mengaudit Pertahun Ini Cocok Apa Tidak Kalau Misalnya Cocok Bisa Dilanjutkan Nah Sekolah Yang Belum Dikasih Modal Diberikan Modal Tetap Pada Aturan Awal Yaitu Diberikan Seperti Sekarang Ini Tunjangan Kalau Gaji Terlalu Kecil Ini Tunjangan Selanjutnya Tentang Kesehatan Program Bapak Di bidang Kesehatan Masyarakat Bagaimana Pak Silahkan Kesehatan Ada Dua Prepentif Dan Penanganan Apa Namanya Pencegahan Dan Penanganan Bahasanya Pencegahan Dan Penanganan Ada Dua Pencegahan Dan Penanganan Kesehatan Dimulai Itu Karena Bibit Penyakit Ada Tiga Satu Makanan Dua Lingkungan Tiga Pikiran Makanya Yang harus Digarap Masyarakat Tiga Sisi Itu Makanannya Masyarakat Harus Kita Giring Oleh Desa Digiring Masuk Kemakanan Makanan Yang Sehat Makanan Sehat Tidak Mahal Di Kampung Kita Tersedia Semua Makanan Yang Sehat Asal Kita Menanam Berarti Hubungannya Dengan Pertanian Lagi Yang Kedua Lingkungan Lingkungan Kita Harus Sehat Contoh Lingkungan Sehat Bagaimana Kita Membuang Sampah Tidak Sembarangan Saya Masih Melihat Bahwa Di Daerah Tentu Kemarin Saya Main Ke Daerah Tentu Membuang Sampah Masih Dikali Dan Itu Tidak Bagus Itu Hal Yang Urgen Yang Ketiga Pikirannya Pikirannya Jangan Terlalu Serius Orang Satu Desa Cikrisal Harus Dikasih Hiburan Makanya Selama Ini Saya Main Di Wilayah Seni Budaya Terus Saya Pengen Kedepannya Olahraga Selain Olahraga Hiburan Juga Gimana Olahraga Di Desa Cikrisal Menjadi Kebiasaan Rutinitas Bukan Sekedar 17 Agustus Baru Berolahraga Terus Untuk Penanganan Penanganan Yang Di Lokal Sudah Berjalan Bagus Kita Punya Mantri Punya Puskesmas Tapi Untuk Penyakit Medis Yang Agak Berat Karena Desa Kebetulan Sekarang Pada Tahap Kedua Ini Menyiapkan Ambulan Saya Akan Memberikan Regulasi Artinya Gini Karena Kepala Desa Itu Bukan Lagi Berbicara Tentang Dia Membawa Mobil Menyopir Mobil Ngantar Orang Sakit Ke Rumah Sakit Kepala Desa Itu Leader Dia Harus Memberikan Sistem Harus Bagaimana Memberikan Konsep Yang Bagus Dan Sistem Yang Bagus Tentang Bagaimana Menjalankan Mobil Itu Bukan Dia Harus Membawa Pasien Ke Kota Tidak Salah Dia Leader Dia Bukan Bicara Bukan Bukan Sebagai Teknisi Dia Leader Jadi Konsep Saya Karena Permasalahan Kesehatan Lebih Kepada Di Kita Kan Jauh Rumah Sakit Berarti Kendalanya Mobilisasi Karena Kebetulan Sekarang Ada Ada Ambulan Maka Pihak Desa Harus Ketiga Adalah Memberikan Call Center Nomor Telepon Yang Bisa Diakses Oleh Seluruh Masyarakat 24 jam Itu Keting Karena Kalau Tanpa Itu Agak Berat Dan Ketiga Posisi Mobil Harus Sentral Tidak Boleh Berada Di Rumah Mana Tapi Harus Berada Di Desa Dengan Sopir Yang Siap Berangkat Jam Berapapun Artinya Sopir Itu Profesional Berarti Desa Harus Menyiapkan Budget Terima kasih Selanjutnya Dibilang Kebudayaan Mungkin Dari Bapak Ada Tanggapan Atau Ada Program Untuk Menggarap Bidang Yang Berhubungan Dengan Seni Budaya Di Desa Cipisal Silahkan Kalau Bicara Seni Budaya Kita Memang Sudah Mulai Dijajah Dengan Budaya Budaya Luar Kondisi Kondisi Memang Realnya Seperti Itu Tapi Kita Harus Sadar Bahwa Kita Juga Kaya Budaya Jangan Sampai Kita Melupakan Budaya Kita Boleh Kita Suka Budaya Budaya Luar Tapi Jangan Sampai Melupakan Budaya Kita Sendiri Pemetaan Saya Di Desa Cikrisal Yang Saya Petakan Lebih Punya Lebih Dari Dalapan Seni Budaya Kalau Saya Harus Sebutkan Dari Daerah Cirangkong Itu Satu Ada Terbang Gebes Ada Rangkong Dari Balengbeng Dan Cilenca Ada Angklung Buncis Cirangkong Juga Ada Tetunggulan Terus Ditambah Lagi Ada Terbang Sejak Dari Cisalak Terus Ada Lagi Pencaksilat Dari Cikrisal Lais Dari Cikrisal Ada Lagi Itu Mungkin Ya Tujuh Nah Itu Bagaimana Caranya Tujuh Seni Budaya Itu Kita Lesarikan Artinya Pemerintah Memberikan Ruang Selebar Lebarnya Memberikan Fasilitas Terhadap Kelompok Seni Untuk Tampil Di Depan Masyarakat Jadi Seni Itu Bukan Sifatnya Hanya Komersil Saja Ketika Ada Iben Tertentu Berangkat Kemana Melaksanakan Seni Dibayat Pulang Tapi Saya Pengen Gini Bahwa Seni Di Desa Cikrisal Menjadi Rutinitas Orang Cikrisal Misalnya Pagi-pagi Kerja Seminggu Sekali Seni Seni Tampil Di Desa Tapi Dengan Sarat Pemerintah Desa Harus Misiapkan Fasilitas Karena Saya Sudah Pengalaman Di Hajat Lemuri Ada Beberapa Seni Tampil Ada Lagi Satu Seni Desa Cikrisal Celempung Celempung Itu Seni Desa Cikrisal Karena Berada Desa Cikrisal Terus Angkat Semua Terima kasih Pak Kita Tentang Program Terakhir Yang akan Saya Tanyakan Yaitu Di Bidang Ekonomi Di Bidang Ekonomi Yang akan Digarap Nantinya Kalau Menjabat Sebagai Kepala Desa Itu Seperti Apa Kalau Bicara Seni Agak Panjang Jadi Seni Ekonomi Kalau Bicara Ekonomi Agak Panjang Masalah Ekonomi Itu Kan Jelimet Saya Melihat Bahwa Ekonomi Cikrisal Itu Kita Sudah Punya Modal Modal Kuat Untuk Potensi Ekonomi Yaitu Pasar Berarti Saya Harus Pemaksimalan Pasar Karena Melihat Pasar Sekarang Adalah Sistem Kapital Kapital Itu Artinya Orang Yang Punya Modal Itu Untung Itu Kapitalis Beda Dengan Sistem Koperasi Yang Di Indonesia Lebih Didengungkan Bung Hatta Bapak Koperasi Indonesia Terima Kasih Bung Hatta Telah Menancapkan Sistem Koperasi Indonesia Jadi Sistem Koperasi Itu Yang Sebenarnya Lebih Bagus Bahkan Kom Kapital Takutnya Sama Koperasi Jadi Saya Ingin Contoh Sederhananya Pasar Cikrisal Hari Ini Sudah Terjajah Dengan Namanya Kosipa Dengan Permodalan Yang Berangkat Dari Kota Dengan Dia Ya Orientasinya Mengambil Untung Sebesar Besarnya Dengan Kerugian Sekecil Kecil Nah Nanti Kita Putar Balik Bagaimana Kita Mempunyai Koperasi Yang Mandiri Kuat Dan Bersahabat Contohnya Gini Ketika Koperasi Dari Kota Itu Memang Betul Jasanya Tidak Besar Tapi Administrasinya Yang Memberatkan Nah Nanti Kita Memberikan Membuat Koperasi Yang Administrasinya Syukur Syukur Kalau bisa 0% Yang Kedua Pinjam Juga Jasanya Kecil Karena Sistem Koperasi Karena Kita Punya Bumdes Bumdes Diberikan Anggaran Oleh Desa Bagaimana Bumdes Menjadi Modal Penyerta Terhadap Koperasi Yang Ada Di Pasar Saya Akan Fokus Dulu Untuk Tahun Pertama Ke Pasar Pasar Cik Kesal Bagaimana Membuat Manajemen Yang Bagus Yang Kedua Membuat Koperasi Yang Bersahabat Dengan Modal Penyerta Dari Bumdes Saya Targetkan Bagaimana Koperasi Pasar Memberikan Jasa Di Bawah 1% Samakan Dengan Kul Karena Apa Karena Bumdes Punya Modal Dan Modal Bumdes Itu Bukan Apa Ya Koperasi Itu Orientasinya Bukan Profit Making Bukan Ngambil Keuntungan Yang Besar Tapi Lebih Ke Islahil Umat Demi Kemajuan Dan Kemah Selatan Bersama Jadi Kalaupun Targetnya Jasa Cuma Di bawah 1% Tidak Bakal Kedodoran Karena Kita Bukan Modal Pinjam Dari Iban Tapi Modal Penyerta Dari Humdes Nah Nanti Insya Allah Kalau Di Pasar Udah Ada Koperasi Yang Kuat Dengan Sendirinya Bank Keliling Itu Karena Karena Tidak Akan Kuat Bersaing Setelah Itu Desa Harus Punya Perdes Boleh Masuk Ke Pasar Dengan Sarat Ketentuan Jasa Di bawah Sama Dengan Koperasi Dengan Ijin 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 Terima kasih Selanjutnya Saya Bertanya Ini Mengenai Kita Kan Tahu Gelontoran Uang Yang Datang Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Desa Itu Banyak Mencapai Lebih dari Satu M Pertahun Bagaimana Cara Bapak Untuk Mengelola Atau Menggunakan Memanfaatkan Dana Tersebut Dan Juga Bagaimana Cara Bapak Untuk Menerapkan Tradi Prinsip Yang Bapak Sebutkan Transparansi Itu Bagaimana Silahkan Pak Prinsip Saya Tentang Pengelolaan Dana Ada Dua Satu Prinsip Transparansi Dan Akutabilitas Publik Kalau Dalam Sini Siapa Terbuka Dan Dipertanggungjawabkan Pertanggungjawabkan Kita Kepada Masyarakat Kepada Tuhan Transparansi Sistemnya Sederhana Sekali Ketika Turun Dana Kita Panggil Semua Ulama Atau Perwakilan Dari Ulama Kita Panggil Tokoh Masyarakat Kita Panggil Perwakilan Pemerintahan Desa Kita Perlihatkan Itu Uang Berapa Besarnya Dan Kita Sudah Karena Memang Turun Dana Itu Sudah Siap Pos Ini Pada Saat Itu Pula Kita Berikan Pos Terhadap Pemelolaan Dana Dan Desa Tidak 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 Mengelola Itu Karena Sekarang TPK Sudah Dikelola Kepunuhan Jadi Desa Tidak Ribet Pengelolaan Dana Yang Penting Di awal Terbuka Di awal Buka Transparan Desa Hanya Mengambil Pajak Setelah Itu Kembalikan Kepunuhan TPK Apakah Nanti Akan Ada Informasi Publik Ataupun Transparansi Publik Sejenis Kalau Saya Lihat Di Bergandengan Tidak Bisa Percuma Transparansi Kalau Dikomunikasikan Dengan Masyarakat Berarti Kalau Ada Transparansi Di sisi Lain Harus Ada Komunikasi Akuntabilitas Publik Ya Dikomunikasi Dengan Masyarakat Karena Sekarang Bahkan Sekarang Menurut Saya Kalau Cuma Banner Atau Atau Baliho Itu Tidak Cukup Berapa Orang Rakyat Desa Cikesal Yang Melewati Kantor Kepala Paling Dalam Sebulan Belum Tentu 20% Tapi Masyarakat Yang Bisa Mengakses Internet Itu Lebih Dari 50% Saya Lebih Kepada Gimana Dimaksimalkan Medcos Untuk Sosialisasi Transparansi Keuangan Terima kasih Mungkin Kita Hampir Menuju Akhir Pembicaraan Sebagai Penutup Saya Mau Bertanya Kepada Bapak Apa Tanggapan Bapak Jika Tidak Terpilih Jika Bapak Tidak Terpilih Menjadi Kepala Desa Silahkan Tanggapannya Target Terpilih Bukan Target Terpilih Seandainya Tidak Terpilih Seandainya Tidak Terpilih Ya Bagi Saya Dan Itu Sudah Menjadi Hal Wajar Dalam Kontestasi Bagi Saya Karena Calon Ada Empat Siapapun Yang Menjadi Kepala Desa Tidak Masalah Yang penting Kepala Desa Mendapatkan Rahmat Jadi Akan Mendukung Siapapun Siapapun Yang menjadi Kepala Desa Apa yang Ingin Bapak Sampaikan Kepada Para Pendukung Yang Menonton Video Ini Ataupun Kepada Seluruh Masyarakat Di Desa Cikesa Silahkan Pak Untuk Untuk Pendukung Saya Titik Tekankan Berkompanjirlah Dengan Hati Nurani Berkompanjirlah Dengan Sehat Dengan Ramah Mengedepankan Tatak Ramah Tidak Belah Dengan Arogansi Tidak Boleh Kasar Karena Masyarakat Sekarang Sudah Cergas Yang Punya Latar Belakang Permasalahan Emosi Walaupun Sekarang Mereka Terlihat Hebat Tapi Padahal Masyarakat Tidak Akan Mendengarkan Berarti Apa Lebih Baik Yang Santun Yang Tenang Ya Dalam Berkompanjir Meraih Dari Hati Kita Rebut Hatinya Bukan Kita Paksa Bibirnya Untuk Berbicara Karena Bibir Hari Ini Berbicara Hatinya Belum Tetu Itu Sebagai Terakhir Pak Sebagai Closing Statement Bapak Untuk Pencalonan Bapak Silahkan Pak Mungkin Ada Kata Ataupun Ajakan Ataupun Yang Bapak Sampaikan Ini Sebagai Closing Statement Bapak Menai Maksud Pecalon Bapak Sebagai Kepala Desa Silahkan Pak Saya Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Tidak Dipaksa Oleh Satu Organisasi Manapun Tidak Ada Kepentingan Pribadi Saya Apapun Tidak Ada Kepentingan Kelompok Manapun Saya Asli Ingin Ikut Memajukan Desa Cikrisal Ikut Ingin Memajukan Masyarakat Desa Cikrisal Terutama Wilayah Petanian Ekonomi Olahraga Seni Dan Budaya Bagi Saya Terpilih Atau Tidak Menjadi Kepala Desa Itu Hal Lain Setidaknya Saya Udah Mencoba Untuk Mengajak Masyarakat Bahwa Desa Cikrisal Harus Maju Minimal Sama Dengan Desa Desa Lain Jangan Kita Hanya Jadi Penonton Minimal Sama Mungkin Lebih Bagus Lagi Seandainya Kita Bisa Jadi Pencontoh Bagi Desa Lain Jangan Sampai Seperti Hari Ini Kita Lebih Banyak Penonton Kemajuan Desa Lain Sudah Sudah Terima kasih Pak Telah Mau Bersolosialisasi Dengan kita Dari Guru Anto TV Semoga Maksud Dan tujuan Bapak Dapat Tercapai Sukses Dan Menjadi Kemampatan Yang besar Untuk Masyarakat Cikrisal Nah Itulah Pemirsa Pewancara Saya Dengan Kang Nenek Atau Kang Rahmat Ali Nomor Urut 2 Calon Kepala Desa Dari Kami Di Selanjutnya Wassalamualaikum Walaikumsalam